Nanti akan saya jelaskan kenapa KM Labobar ini scotchingnya ada 10 ya. Nanti akan saya jelaskan. Karena ada datanya juga di kapal ini. Jadi nanti akan saya kasih tunjuk. Ini depan ada Dobon Solo. Oh iya, kemarin kan lama di galangan. Karena ada perbaikan mesin dan... Ini, mesin dereknya rusak. Jadi sampai hari ini, mesin derek KM Labobar masih belum bisa digunakan. Ini masih isi bahan bakar. Nah, ini isi bahan bakar. Kalian percaya nggak kalau Dek 6-nya KM Labobar ini... Tidak ada tangga yang menjadi penghubung antara Dek 6 menuju Dek 7 atas. Seperti di kapal depan Dobon Solo atau Kelut, Sinabung. Atau seperti di kapal tipe Seribu Menumpang lainnya seperti di Lawit, Kelimutu, Tatam Mailau, dan lainnya. Kalau kalian tidak percaya, ayo kita telusurin ya. Simak baik-baik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati Halo teman-teman basudara semua hari ini kita main lagi ke Labobar sekarang ini tanggal 12 12 apa ini September ya September tanggal 12 2023 hari ini KM Labobar akan berangkat dari Jakarta tanpa membawa penumpang dan ini sandar bareng KM Dubun Solo yuk kita lihat kita lihat-lihat ke KM Labobar ini kapal lagi bangker air tawar dan bahan bakar di samping kanan nah ini Dubun Solo tadi kita main ke Dubun Solo wih wangi sekali ya wangi sekali baru baru sandar itu Dubun Solo oke ya itu bos kita itu Pak Jenang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ke ini ya tapi kita kali ini top deck dulu ya dari top deck baru ke deck ekonomi sampai paling bawah top deck dulu ya oke kita ke top deck dulu ya Labobar Ambon kita ke top deck kita mainnya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya kalau 3 tahun yang lalu kan kita main dari deck 2 kali ini kita dari top deck dulu ya setiap dari top deck kita ke anjungan dan seterusnya disini sudah rapi ya ini bagus sekali ini ada meja-meja ya cakep sekali ini depan ada Dubon Solo oh iya kemarin kan lama di galangan karena ada perbaikan mesin dan ini mesin directnya rusak jadi sampai hari ini mesin direct KM Labobar masih belum bisa digunakan masih menunggu pesanan mesin ini mesin directnya mesin apa namanya direct ya crane jadi kemarin banyak bongkar mesin itu mesin radar sudah diturunkan itu ada lihat nggak ya nah nanti aja ini mesin radar ini itu tadi ada yang diturunkan dan beberapa saluran pipa selang-selang banyak yang diturunkan nah ini dia kelihatan nggak oke kita kasih lihat dulu ya dari atas tapi kita kasih tahu dulu itu yang kalau bendara merah itu artinya bangkar sedang isi bahan bakar muatan yang berbahaya aliasnya itu ya alias muatan berbahaya berbahaya itu ya itu bahan bakar sedang mengisi bahan bakar yuk kita ke top deck ini bagus ini semoga kuat ya agak rawan yes bisa oke ini mesin radar ya mesin radar terus ada lampu isyarat itu lampu isyarat kalian udah tahu lah ya kan sudah kita kasih tahu juga di video khusus episode berapa ya 81 atau 80 itu saya lupa ini juga sudah saya jelaskan di semua kapal ini ada ya masih tetap sama ini skocinya nanti akan saya jelaskan kenapa KM Labobar ini skocinya ada 10 ya nanti akan saya jelaskan karena ada datanya juga di apa di kapal ini jadi nanti akan saya kasih tunjuk ini juga ada di semua kapal ini ini saya tahu lah ya kalau itu apa namanya penyaring udara filternya gitu lah ya kemarin kan waktu 3 tahun yang lalu di bagian belakang itu dibikin seperti arena futsal ya sekarang sudah tidak lagi ini cantik sekali oh itu masih belum di jet ya lantainya tapi tidak apa-apa nanti pas kapal ini berlayar bisa di jet saat kapal berlayar jadi tidak menjadi masalah sebenarnya oke karena semua bagian sudah saya kasih tahu sudah saya kasih jelaskan jadi tidak perlu lama-lama di sini kita ke anjungan ya tapi sebelum kita ke anjungan kita foto-foto dulu lah ini ya ini kan kalian sudah tahu ya oh itu klaksonnya itu klaksonnya ya itu corongnya arah ke sana itu corong klakson yaudah ya tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di video khusus dah saatnya sesi foto-foto oke ini adalah live rough oke ya jadi ini sudah di update Agustus 2024 pada video semalam yang saat KM Labobar ini datang ini kan masih 2023 kan jadi setelah turun dock ini sudah update ya jadi biar jangan kaget-kaget ini nanti Agustus tahun depan akan naik dock oke karena sudah tertulis ya dengan catatan ini kan apa namanya live rough atau skoci kapsul kan hanya diturunkan di galangan jadi mustahil turun di pelabuhan ya semua skoci-skoci ini diperiksa saat berada di galangan bukan saat berada di pelabuhan oke kita ke anjungan kami yang jumpa di hai 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 uh loh bukannya itu mesin radar ya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini salon, ruang meeting ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang di belakang sini, ini ruang perwira juga. Masinis, mualim. Ini gambar yang ada di sini. Ini baru ya. Ini baru ya. Baru coklat-coklat itu kan ada yang baru dilepas. Kayaknya waktu 10 tahun yang lalu, bukan itu gambarnya. Ini baru ya. Ini baru juga ya. Atau nanti kita bikin videonya khusus ya. Warisan di KM Labobar. Ini deck 6. Ini deck 6. Nah, kalau ini ruang kamar kelas. Kamar kelas 1. Nah, kamar kelas satunya sedikit. Cuma sampai ini aja pintu situ doang. Karena sejatinya KM Labobar ini didesain untuk penumpang kelas ekonomi. Jadi, ruang kamarnya sedikit. Nah, ini seperti ini. Nah, ruangan kamarnya hanya sedikit. Dan kalian tidak tahu kan kalau di kapal ini tidak ada ruangan makan untuk penumpang kamar kelas seperti di KM Kelut, KM Sinabung, KM Tidar, KM Umsini, maupun seperti di kapal lawit. Bukit Raya, Tatam Melau, dan lainnya. Kalau tidak percaya, coba perhatikan video ini baik-baik ya. Ini kita di deck 6. Nah, ini ruang informasi. Biasanya kalau dulu ya. Dulu penumpang kamar kelas minta kamar ini ya. Kunci kamarnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ruangan kelas ekonomi. Ini udah bersih ya. Kemarin kan agak-agak gimana gitu. Ini udah bersih. Berarti tinggal disusun saja nanti pas tiba di Surabaya. By the way, kondisi saat ini setelah turun dok ya. Ini sudah lebih wangi dari kemarin. Kalau kemarin kan. Aduh, aroma toiletnya nggak nahan. Ini udah bagus. Udah dibersihkan sama ABK dan waktu di galangan dok. Udah di krok-krok gitu. Ini udah rapi sekali. Dari tadi kita lihat keliling-keliling. Lihat apa namanya di lantai. Tidak ada kecoa ya. Sudah dibasmi. Tapi biasanya kalau menjelang naik dok ya. Dua bulan sebelum naik dok. Biasanya kecoa pasti banyak. Jadi kita nggak terlalu kaget-kaget ya. Oh iya ini perlu diingat. Masih belum ada colokan ya. Masih belum ada colokan. Kalau mau bawa saklar gitu. Tambahan boleh-boleh saja. Hmm lagi. Yuk. Dek 6. Dek 6. Kalau misalnya dibilang pengalaman. Ruangan kita di sebelah sana. Nah ini orang Pelni Mart. Pelni Mart. Ini official ya. Jadi bukan pedagang asongan. Ini resmi ya. Nah 10 tahun yang lalu. Di bulan September. Waktu masih arus mudik. Nah tempat kita di sini. Ini memang berkesan sekali di sini. Nomor ini. Dan toiletnya ini udah lebih baik ya. Sudah dibersihkan. Sudah di. Ya tuh kan masih ada ininya. Tinggal dibilas-bilas saja. Sudah lebih baik dari kemarin sebelum naik dok. Ini. Hmm. Wangi ya. Tidak bau parah seperti kemarin. Nah ini udah dibersihkan ini ya. Ini udah terlihat ya. Dibersihkan ini. Ini 3 tahun yang lalu. Masih belum merobek. 2020 masih belum merobek. Sekarang udah robek ini. Oke ya. Masih seperti biasa. Biasa tapi sudah lebih baik. Sudah lebih wangi. Tidak ada kecoak. Tidak ada kecoak. Oh ini dia. Apa namanya. Pelampung sama ini. Ah lupa. Oh beberapa gambar masih ada di sini ya. Oke. Oke. Jadi. Ini sudah. Ah. Sekarang kita ke deck 5 ya. Tidak ada kecoak. Berarti sudah disemper total saat di galangan. Sudah difumigasi namanya. Sudah difumigasi namanya. Oke. 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 Kita. Ke deck 5 ya. Di deck 5 itu kan agak besar. Jadi dari depan ya. Dari depan. Uh. Nah. Nah. Ini dia. Dek depannya. Oh masih dibersihkan itu ya. Tuh. Tuh. Totalitas ya. Tuh. Totalitas ya. Tuh. 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 Karena kemarin kan. Di deck 5 ini. Hahaha. Baunya. Sonnya tidak bisa dibilang lagi. Hahaha. Oke. Ini juga masih belum ada colokan ya. Di deck 5. Masih belum ada. Dengan kata lain. Kalau mau pakai colok-colok. Silahkan. Ehm. Dan juga disini minim CCTV ya. Tuh. Sudut tidak ada. Sudut tidak ada ya. Ah. Banyak titik buta di deck 5. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya. Dapat di deck 5. Dapat di deck 5. Harus ini ya. Ehm. Jaga-jaga. Supaya jangan ada kehilangan atau apa. Ini akan dibersihkan ini. Dek depan disini. Ya. Dek depan disini. Dek depan disini. Dek depan disini. kan direknya masih belum berfungsi karena masih menunggu spare part dari Jerman dari hai 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 oke ini bagian tengah ini kan sudah ya berarti sini oke kita akan bilang ya kenapa kapal ini hanya 10 sukoci saja itu sudah tertulis disini kapasiti life saving sudah rancangannya seperti itu nah ini 8 sukoci muat segini 2 sukoci yang bagian depan itunya segini muat jumlah penumpang sisanya dioper ke life raft sukoci kapsul sukoci kapsulnya ada 86 ya seginilah ya jadi totalnya itu segini total kapasitas keseluruhannya jadi biarpun sukoci nya ada 10 ya tapi sudah ter cover sama life raft ini semuanya sudah ter cover ya ini tanggal pembuatan KM Labobar ini jumlah ininya total numpang kelasnya numpang ekonominya jumlah total semuanya ABK panjangnya berapa lebar tinggi semua ada disini ya jadi kalian bisa lihat sendiri di dalam kapalnya sudah tertulis jelas eh burungnya ini hilang ya kemarin kan masih ada burung ya burungnya hilang alah yaudah lah kita keliling lagi dek 5 nah ini sedang dibersihkan ya jadi kalau misalnya ada yang bilang kapal tidak pernah dibersihkan kok mainnya belum jauh nah ini sedang pembersihan dibersihkan jadi lebih wangi tapi biarpun sudah dibersihkan janganlah kasih tinggal ini kotoran ya kasihan mereka tenaganya juga terbatas janganlah sampai mereka gak punya tenaga lagi nanti kalau ini pombak mereka gak ada tenaga mabuk-mabuk sudah oke ini ini restoran ya restoran yang namanya Dapo Air Pelni tapi ini bukan dapurnya kapal ini ya Dapo Air Pelni restoran dulu ada CFC ada kontrak CFC disini sekarang sudah gak ada dulu ada berapa ya 10 kapal 10 kapal punya kontrak dengan CFC masih di dalam kapal salah satunya ini Labobar ya dan ini masih belum ada colokannya kayaknya bakal ditaruh disini ya atau gimana konsepnya aku gak ingat tapi disini ada TV harusnya dari tadi kita lihat dari sini oh ujung sana CCTV ya ujung sana tapi untuk disini gak ada tengah-tengah sini gak ada jadi masih ada titik buta untuk deck 5 disini juga tidak ada colokan kita dari sini saja yang terima kasih terima kasih Oke, secara keseluruhan Bersih ya, secara keseluruhan Bersih, tidak ada kecoak Tidak bau seperti kemarin Ini wangi ya Ini sudah wangi, sudah disikat Jadi kan ada ABK Jadi Sudah cukup Lebih baik dari Waktu sebelum kapal ini naik ke galangan Dan itu tadi Bagian paling belakang sudah mentok Sekarang kita bagian Sebelah kiri, menuju arah tengah Lalu kita akan Ke Dek 4 Di toko Toko masih belum Kasih standby Apa namanya jualannya Bisa dikatakan Banyak yang hilang Karena ini kan hiasan dindingnya lain sendiri Oh iya Oh iya, iya Iya, kita ingat Dulu disini Iklannya itu Ini apa namanya LA ya Iklan rokok disitu Iya Yang ditempel disitu Yang disudut-sudut yang baru dilepas itu Itu iklan LA Yang rokok Nanti kita akan kasih lihat Hiasan dindingnya itu ya Di video Warisan KM Labobar Oke Kita buka dulu ya Oke, kita ke Deck Deck 4 Oke Deck 4 Kita dari depan ya Deck 4 kan gak ada orang Jadi nanti kita taruh aja bareng kita dulu disini ya Ah, ini lebih bagus ya Lebih bersih Wow Kayaknya ini diganti ya Lebih cerah disini Ah, ini toiletnya udah lebih baik dari kemarin Loh wangi Ya Aduh Udah lebih baik Ah, hidung kita jadi lebih sehat Kalau kemarin rasa-rasa semua Jumpa malaikat maut Ah, ini udah enak ini Hmm Ya Enak sekali disini Ini belum susun bed saja ya Belum di Atur Mungkin nanti di laut Baru akan disusun-susun Ya namanya juga baru turundok ya Hmm Apa lagi ya Disini Coba kita lihat ya Depan ini Tidak ada CCTV Oke Deck 4 Tidak ada CCTV Untuk bagian depan Colokan juga Masih Belum ada Ya Colokan disini belum ada Tapi di belakang tadi ada Ya ini gak ada colok Ah, apa ya CCTV Tapi TV itu ada Hmm Nah ini CCTV-nya disini Jadi untuk bagian penumpang Di depan tidak ada Tapi di Lorang sini ada Wah ini lebih bersih ya Sudah lebih bersih Ini dari kemarin Nah ini baru ada CCTV Disini dan ini ada colokan Di depan sini ada colokan Ya Depan sini ada colokan Tapi CCTV gak ada Oh ada ini Ya ini sama yang ujung situ Jadi persis di Depan pintu ini Ini Iya Kalau gak salah iklan rokok Itu ya Ini waktu Kapan ya 2021 Atau 2023 Awal Yang bulan Januari Gambarnya masih bagus Ini sekarang udah Copet-copet Seperti itu Terima kasih telah menunggu 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 Ya Ya Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Di付like differs Di sebelah kiri Aku sell оронan Nah ini adalah pantry Tempat pengambilan makan Penumpang kelas ekonomi air panas disini itu CCTV dan kita ke depan nah ini pintu bahan bakar gak boleh dibuka ini ruangan khusus untuk ibu menyusui dibuat khusus tapi kalau misalnya ada pengantin baru mungkin disitu edak juga nah ini ruang informasi ya oke oke jadi secara keseluruhan ini sudah lebih baik kita ke deck ini ya deck 3 ruang bermain anak ini kalau yang sebelah kiri ini kamar KPK seperti satpam jurumudi jurumotor dan lainnya tukang angsur disini semua ruangannya kalau untuk penumpang disini nah ini nah ini ini untuk penumpang sudah bersih ya sudah bersih oke oke disini sudah bersih tapi tidak ada colokan masih juga minim CCTV ini cukup menarik ya ada batas-batasnya seperti ini ya ada batas pembagian jadi kalau misalnya ada rombongan keluarga besar ya seperti 1 1 ERT atau berapa ini enak ini dari nomor 120 sampai 141 enak ini 1 ERT atau 3 keluarga lah ya nah ini juga ini ini enak ini jadi kalau misalnya bawa rombongan keluarga besar jalan disini enak ini ruangan khusus sebenarnya harusnya ya gitu enggak ya nah ini ruang ibadah kecil sekali ya kalau ini sudah jadi ruang amita kerja PIDC sama ya PIDC oke oke kita ke deck 2 semoga tidak dikunci ya ini bagus ini 29 coba kalau misalnya orang kantor tahu ya deck 3 km labobar bentuknya seperti ini ini bisa diusulkan untuk tempat rombongan keluarga ya rombongan keluarga atau rombongan sekolah gitu ya rombongan apa namanya pramuka gitu ya ini cocoknya disini biar ngumpul semua tahu nah gitu ya maksudnya biar enggak pencar-pencar kasih yang kalau pencar-pencar kan oke terbuka kita lihat ini double seat ya dia tingkat begini jadi deck 2 km labobar ini seatnya bertingkat makanya kapal ini kapasitasnya 3000 penumpang nah ini begini tapi ini masih berantakan ya masih belum rapi ini maklum lah ya ini deck 2 tidak ada colokan tidak ada apa namanya CCTV pun juga enggak ada ya CCTV enggak ada hiasan dinding juga enggak ada benar-benar polos ini bagian belakangnya kita ke bagian depan nah ini bagian depannya sama juga tidak ada colokan atas bawah ya ini persis depan toilet sekali nih nah ini seperti ini tidak ada CCTV ya ya tidak ada CCTV fix ini tidak ada CCTV sama tidak ada colokan oke ini agak agak rumit ya bentuknya agak ribet karena banyak lorong-lorong disini lah ini hilang lagi oh ini itu ya hanya kita yang tahu nah ini bagian depan banyak yang hilang ya hiasan dindingnya oke jangan ikuti kita ya oke nah kalau ini sudah jadi ruang PIDC ini ya ini ruang PIDC jadi untuk dek dua bagian depan ini PIDC kamar PIDC mungkin ini untuk penumpang kayaknya enggak ada ya kayaknya karena ini sudah menjadi tempatnya ABK seperti seperti playa PIDC atau PL5 gitu oke lah kita ke ini apa namanya deck 6 bagian luar ya kita ke atas oh ini ada CCTV nya cuma satu doang ya CCTV nya oke lah kita naik dek 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 berapa tadi 6 bagian luar oke kita ke dek 6 bagian luar kalian percaya enggak kalau deck 6 nya ke M Labobar ini tidak ada tangga yang menjadi penghubung antara deck 6 menuju deck 7 atas seperti di kapal depan Dobon Solo atau Kelut Sinabung atau seperti di kapal tipe seribu penumpang lainnya seperti di Lawit Kelimutu Tatam Mailau dan lainnya kalau kalian tidak percaya ayo kita telusurin ya simak baik-baik tidak ada tangga penghubung di kapal ini ya coba kalian perhatikan baik-baik ini konsep kapal ini cukup unik ya karena kapal ini didesain tidak ada tangga penghubung yang dari deck luar ini menuju ke atas kalau di kapal lain kan di belakang ada di depan ada di tengah ada ya sementara di kapal ini dan kapal KM Gunung Dempo itu tidak ada oke ini sudah di bagian buritan dan tidak ada tangga polos sekali kalau pun untuk masuk ke dalam itu hanya pintu di depan itu saja kalau ini tidak dibuka untuk umum ini dibuka tapi kan menjadi tempat kumpulan sampah ya jadi sampah-sampah dikumpulkan di situ di belakang nah jadi setelah nanti sandar sampah-sampah akan dibuang ke daratan tempat dimana kapal ini sandar di pelabuhan ini lambung kiri kita ke lambung kanan ya perhatikan baik-baik ini lantainya kayu tidak ini lantainya baja ya tidak seperti di KM Umsini KM Kambuna KM Sinabung KM Dorolonda Gapulu maupun kapal 1000 ataupun kapal 500 seperti Sangiang Awu Binaya dan lainnya jadi konsep kapal ini beda sekali dengan kapal-kapal yang lainnya ya nah bisa teman-teman lihat ini ada pipa baru ini ya kemarin kan sudah saya kasih lihat pipanya harus diganti ini sudah ini sudah dicor ini ini sudah dipasang pintu ya jadi sudah dipasang pintu kemarin tidak ada kemarin tidak ada pintu ini ya ini 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 baru baru ya baru ini baru diganti ini nah ini mesin radar ya mesin radar yang di apa top deck ini sudah dicopot ini mesin 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 lamanya radar sudah tua sekali sudah dicopot dan akan diturunkan disini itu snack-snack yang harusnya ada di skoci ya itu sudah kadar luarsa jadi itu sudah dibuang ya jatuhnya ini dibuang kadar luarsa dan tidak layak lagi untuk dikonsumsi jika terjadi sesuatu tapi saat ini sudah ada refill barunya ya jadi bukan berarti kosong melompong gitu oke jadi ini ada perbaikan ya ini ada pergantian atau perbaikan nah ini masih ada ini bukti kapal ini buatan Jerman tahun 2004 tiba disini ini benda paling sakral gak boleh sampai hilang depan kita Dubon Solo kapal ini tidak bawa kontainer ya dari Jakarta karena mesin directnya masih rusak tidak ada apa spare part disini jadi lagi menunggu jalannya pemesanan itu spare part jadi lagi on the way dari Jerman ini pintunya juga baru ini baru dipasang ini ya bagus lah supaya lebih aman ya di bagian palka ya memang harusnya ada pintu seperti itu supaya jangan ada ya kalian tahu sendiri lah ya maksud saya ke arah mana ya nah ini corong-corong lampu ini nah ini lampu-lampu ini jadi sudah diganti ada banyak bagian yang sudah diganti yang saya lihat disini tapi untuk bagian mesin kita gak main ke bawah ya jadi mohon maaf sekali untuk KKM masinis kita gak main ke ruang mesin ya nanti kalau kita ikut jalan nah barulah kita main-main ke ruang mesin ya saat ini kita tidak main karena kita lagi menjadi orang dek ya bukan berarti kita sombong gak mau turun ke bawah tapi nanti aja lah ya sekalian nanti kita collab ya mau bahas tentang mesin jadi nanti siapkan waktu ya jadi nanti saya akan bahas tentang mesin murni 100% mesin ya jadi tidak ada bahas materi lain selain topiknya mesin nanti saja sekarang oke sudah kalian lihat ya dari tadi disini tidak ada tangga ya jadi dengan kata lain kita harus ke atas itu dari dalam ya dari dalam pintu tadi yang tengah dan disini tidak ada kursi ya tidak ada kursi seperti di kapal-kapal lain seperti di binaya bukit raya di awu di mana lagi ya pokoknya di kapal-kapal lain lah ya labobor ini tidak ada kursi di bagian sini bukan kursi yang seperti ini maksud saya tapi kursi panjang itu loh nah ini sudah ganti ya pipanya sudah bagus tidak netes-netes seperti kemarin ini sudah di last sudah di perbaiki loh ya oke kita ke deck 7 terakhir di deck 7 sebelum kita ke top deck jadi pintunya hanya disini itu saja sama yang sebelah sana nah itu wih ini kencang sekali kita ke deck 7 ini kan deck 6 ini deck 7 bagian tengah tampilannya seperti ini ini poliklinik nah itu ya masuk ke dalam ruang ini nah ini ini adalah deck 7 lambung kanan nah kursi yang seperti ini yang saya maksud tadi di deck 6 oh ini kalian lihat ya sudah banyak yang didempul bisa dibilang begitu ya anak-anak apa scotching ini sudah banyak di perbaiki ya ya ini harus ini diperbaiki kan ada bagian yang sudah tipis kan jadi kalau misalnya tiba-tiba patah retak ya scotch ini jatuh ke laut ya jadi safety first keselamatan yang diutamakan itu pipanya juga sudah ada perbaikan ya pipa-pipanya kalau tangganya ini kita lihat dari tadi tidak ada pergantian kayaknya masih tebal semua ini ganti nih ini ganti ya ini ganti ini kayaknya jadi perbaikan kapal itu tidak semudah yang kalian pikirkan ada banyak bagian-bagian yang harus diganti gitu loh makanya lama apalagi kalau mesinnya rusak ya mesinnya rusak tidak ada spare part jadi harus dipesan dari galangan utamanya yaitu dari Jerman karena kan kapal ini buatan Jerman ya jadi tidak bisa dipesan mesin yang buatan Jepang atau buatan mana gitu ya itu tidak bisa karena tidak cocok kapal ini memiliki mesin yang khusus gitu gak asal sembarang spare part bisa masuk ini musolanya disini musola eh salah bukan ini tapi situ nah ini dia bagusnya di sedikit ini tampil limar diatas toko ya ini bagusnya toko disini nah ini kapal ekspres sakura waktu itu pas kita ikut bukit raya kan dia sandar disini ya dia pas pas kita ikut kelut disitu kita mau sandar hampir cium-cium dia punya lambung kanan waktu itu waktu itu betul-betul asli deg-degan itu kapten mualim satu sama jurumudi nya sama udah dig-dig-dig-dig-dig-dig karena tipis sekali selisihnya itu terlalu rapat sekali kemarin itu oke kita lanjut lagi ini lambung kiri ini sepertinya diganti nih ya baru ini pintunya pintu baru nah ini lagi apa namanya ya pembersihan ini ya jadi nanti selama satu trip sebelum masuk rute B tanggal 20 September ini nanti akan dibersihin dirapiin supaya nanti bulan Oktober bisa dipakai untuk jalan dipakai seperti biasa ya ini sudah lebih rapi ya sebelah kantai sebelah kanan sebelah kiri sudah lebih rapi sudah dicet tidak ada kelihatan dempul-dempulannya seperti sebelah kanan tadi sudah lebih baik ya nanti akan dicet lah itu di di perjalanan ya yang sebelah kanan oke secara keseluruhan sudah kita lihat ya dari top deck sampai deck 2 dan ini apa namanya bagian deck-deck luar ini life jacket pelampung eh pelampung jaket keselamatan oke lah kalau kita ikut ini nanti bulan-bulan berikutnya ya karena kan ini kapalnya keluar dadakan juga dan kita juga tidak ada persiapan jadi kalaupun kita misalnya paksakan ikut hari ini kita takutnya tidak ada gelombang ombak jadi kita tunggu waktu yang tepat saat lautan mau menari-nari ya nah kalian sudah lihat kan nah tempat makannya itu disini kecil kan seperti bukan beruang makan untuk penumpang kamar kelas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati